. Fenomena Ngabuburit sepanjang bulan Ramadan tak pernah terlewatkan bagi kebanyakan masyarakat untuk menunggu waktu berbuka puasa. Pemandangan berbeda dari Ngabuburit biasanya terjadi di Stasiun Pleret, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pasalnya, banyak masyarakat yang melakukan Ngabuburit dengan duduk-duduk di rel kereta api yang masih aktif tersebut, berdasarkan pantauan Tribun Jabar.id pada Kamis, 30 Maret 2023, sekitar pukul 16 WIB, terlihat sejumlah orang dari golongan dewasa hingga anak-anak, baik pria dan perempuan berkumpul di perlintasan kereta api Stasiun Pleret yang berlokasi di Kelurahan, Kecamatan Pleret. Kabupaten Purwakarta untuk menunggu waktu berbuka puasa, ramainya masyarakat yang habiskan waktu di perlintasan kereta api itu tak lepas dari pasar dadakan yang menjual berbagai takjil di sekitar Stasiun Pleret. Berdasarkan pantauan Trinun Jabar.id, aneka takjil dijajakan para pedagang, antara lain adalah gorengan, kolak, minuman, martabak telur mini, burger, mie ayam, sate hingga sempol, fajar nugaraha, 28, warga Pleret mengaku sengaja datang bersama istri dan anaknya untuk ngabuburit. Dirinya mengaku tidak khawatir bila ada kereta api yang melintas. Pasalnya, sudah ada petugas yang memberitahu jauh sebelum kereta api melintas, hal serupa juga disampaikan oleh Nana, 44. Ia memilih ngabuburit bersama keluarganya karena dianggap menyenangkan bisa melihat kereta api melintas, sementara itu, petugas pengatur perjalanan kereta api, PPK, Stasiun Pleret, Febri Christo mengatakan bahwa hal tersebut memang sebenarnya tidak boleh dilakukan dan membahayakan. Namun, karena animo masyarakat yang tinggi, ngabuburit di perlintasan kereta api tak bisa dihindarkan. Ia menyebutkan, bersama petugas keamanan stasiun dan pihak kepolisian selalu menghimbau bila ada kereta api yang akan melintas. Dirinya menyebutkan, pada waktu ngabuburit yakni dari pukul 15 hinggal pukul 18 WIB, setidaknya ada enam kereta yang melintas, menjelang waktu berbuka, terlihat masyarakat yang tadinya duduk-duduk hingga ada yang bermain kembang api dan layangan mulai membubarkan diri. Stasiun Pleret pun kembali steril saat memasuki malam hari dan hanya terlihat masyarakat yang hendak naik kereta api lokal Garut Cibatuan, tujuan Purwakarta, Garut atau sebaliknya. Sama anak Ibu setiap hari kamu burit di sini? Iya Gimana bu, enggak takut atau merasa berbahaya bu kamu burit di kereta ini bu? Enggak, biasa aja Biasa aja, karena memang sudah terbiasa Kalau ada kereta lewat gimana bu? Ke pinggir Maksudnya ada yang memberitahu atau gimana? Enggak, biasa aja Oh, udah biasa ya Ibu, workah di sini? Bukan, saya dari Pleret Cibogo Oh, dari Cibogo, sengaja Jauh datang ke sini untuk kampung Purwakarta Sensasinya apa sih bu? Main aja Main aja Menghabiskan waktu gitu Enggak takut bu kalau ada kereta lewat gitu? Enggak takut kalau ada kereta lewatnya ke pinggir Oh, ke pinggir aja gitu Dengan ibu siapa bu? Nama Indun Bu Indun Hatunun ya bu ya Ini setiap tahun atau setiap bulan Ramadan akan seperti ini di Stasiun Pleret Pak? Biasa, sampai selama ini selama saya di sini seperti ini terus Banyak warga yang ngebuburit? Iya, ngebuburit Ini berapa sih jumlah warga yang ngebuburit di sini Pak? Bisa ratusan atau ribuan Pak? Ratusan Ratusan Ini untuk menjaga keamanannya seperti apa sih Pak? Yang amanannya dari pihak Stasiun ya mengamankan jalur Biar keretanya aman Selama nguburit di sini sudah ada korban yang ini belum Pak? Tidak ada Tidak ada Tapi memang kondisi perlindungan ini numrah setiap bulan Ramadan ya Pak ya? Kebetulan saya juga belum terlalu aman di sini Cuman sudah 2 tahun ini gini Pak Apa tidak mengganggu perjalanan kereta api Pak? Mengganggu Sedikit mengganggu sih karena kan harusnya steril Cuman ya selama belum steril di sini Jadi paling kita siagakan petugas aja sih Untuk menaruh simasinya Yang menjadi kendala menyeterilkan lingkungan di sini apa sih Pak sebentarnya? Karena mungkin ada pasar ya di sini Pasar makanan Jadi warga Bisa dijelasin dikit Pak stasiun fleret itu sekarang kan aktif untuk kereta apa saja sih? Lokal apa jarak jauh sih Pak? Lokal ada dari Purwakarta sampai Garut Yang berhenti di sini sama kereta api selayu Kalau sore gini masih ada kereta lewat aktivitas kereta ini? Nanti ada lainnya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, share ya Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton!